Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Bu Wahyu dalam pelajaran Matematika kelas 9 Hari ini kalian akan mempelajari fungsi kuadat bagian kedua Ada dua sub-pokok materi yang akan kita pelajari hari ini Yang pertama adalah menentukan pembuat nol fungsi kuadat Kemudian yang kedua menentukan titik potong fungsi dengan sumbu Y Nah seperti gambar berikut ini ya Nanti kalian akan mempelajari berdasarkan grafik fungsi yang disajikan Ataupun berdasarkan rumus fungsi yang diketahui Yuk simak materi ini dengan sebaik-baiknya Materi yang pertama yaitu menentukan pembuat nol fungsi kuadat Pembuat nol fungsi FX sama dengan AX kuadat plus BX plus C adalah Kita mencari nilai X yang menyebabkan FX sama dengan 0 Ada dua cara dalam menentukan pembuat nol fungsi kuadat Yang pertama adalah jika diketahui grafik fungsinya saja Hanya disajikan gambar grafiknya saja ya Maka pembuat nol fungsi yaitu ketika grafik fungsi tersebut berpotongan dengan sumbu X Yang artinya titik y-nya sama dengan 0 Nah kalian perhatikan gambar grafik fungsi kuadat yang disajikan ini Dari grafik tersebut Pembuat nol fungsinya yaitu titik X Atau titik yang berpotongan sumbu X Yaitu yang mana? Ya titik A dan titik B Atau cara yang kedua yaitu Jika diketahui rumus fungsinya saja Atau hanya FX-nya saja Maka pembuat nol fungsi dapat dicari dengan Cara menyelesaikan persamaan kuadatnya Jadi kita buat AX kuadat tambah BX tambah C sama dengan 0 Tentunya kalian masih ingat ya Cara menyelesaikan persamaan kuadat ini Bisa dengan cara pemfaktoran Kemudian dengan cara melengkapkan kuadat sempurna Atau dengan rumus ABC Materi yang kedua yaitu Menentukan titik potong fungsi dengan sumbu Y Cara menentukan titik potong fungsi FX sama dengan AX kuadat ditambah BX ditambah C Dengan sumbu Y dapat dilakukan dengan beberapa cara Yang pertama adalah Jika diketahui gambar grafik fungsinya Maka titik potong fungsi dengan sumbu Y Yaitu ketika grafik fungsi tersebut berpotongan dengan sumbu Y Yang artinya titik X-nya sama dengan 0 Perhatikan gambar ini Nah ini ada gambar grafik fungsi ya Maka titik potong grafik fungsi tersebut dengan sumbu Y Yaitu Yaitu yang titik C ya Yaitu 0,3 Kemudian cara yang kedua adalah Jika diketahui rumus fungsinya saja Jadi tidak disajikan gambarnya Maka titik potong fungsi dengan sumbu Y Yaitu dengan menggunakan Cara 0,C Jadi 0,C Titik X-nya akan 0, Koordinat Y-nya yaitu C Tentunya dengan dimana C ini adalah konstanta fungsi FX Baik Agar kalian lebih memahami Penerapan materi tadi ya Menentukan pembuat 0 fungsi dan titik potong fungsi dengan sumbu Y Perhatikan contoh soal berikut ini Yang pertama adalah jika diketahui grafik fungsinya saja Contoh satu Diketahui grafik fungsi FX sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3 Berikut ini Perhatikan gambarnya ya Sini Pertanyaannya adalah tentukan pembuat 0 fungsi dan titik fungsi dengan sumbu Y Pembahasannya Berdasarkan grafik fungsi yang sudah disajikan Seperti di gambar ini ya Kita tentukan pembuat 0 fungsi yaitu Kalian perhatikan dari gambar ingat Bahwa pembuat 0 fungsi itu adalah Grafiknya berpotongan dengan sumbu X Yang artinya titik Y-nya 0 yang mana Ya disini ibu bulatin ya Ada titik A dan ada titik B Berarti pembuat 0 fungsinya yaitu nilai X-nya yang menyebabkan FX sama dengan 0 Itu X sama dengan 1 atau X sama dengan 3 Kemudian titik potong fungsi dengan sumbu Y-nya Berdasarkan gambar perhatikan Titik potongnya sumbu Y Berarti lihat di sumbu Y-nya Ya yang menyebabkan juga Atau nilai X-nya itu sama dengan 0 Dan grafik itu berpotongan dengan sumbu Y Ya disini ibu kasih mulatin Ya betul yaitu titik C Sehingga titik potong fungsi dengan sumbu Y adalah 0,3 Ya jadi pembuat 0 fungsi FX sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3 Yaitu X sama dengan 1 atau X sama dengan 3 Dan titik potong fungsi dengan sumbu Y-nya yaitu 0,3 Selanjutnya contoh yang kedua Diketahui grafik fungsi FX sama dengan Negatif X pangkat 2 ditambah 5X kurang 4 Ayo masih ingatkah grafiknya terbuka kemana ya? Ya betul terbuka ke bawah Seperti gambar berikut ini Pertanyaannya adalah Tentukan pembuat 0 fungsi dan titik potong fungsi dengan sumbu Y-nya Pembahasannya Berdasarkan grafik fungsi FX sama dengan negatif X kuadrat plus 5X kurang 4 Seperti di gambar ini ya Kita tentukan pembuat 0 fungsinya Ingat kembali pembuat 0 fungsi yaitu ketika grafiknya berpotongan dengan sumbu X-nya Yang mana? Ya betul yang ini ibu bulatkan ya Ibu bulati titik A dan titik B Berapakah X-nya yang membuat menjadi FX-nya sama dengan 0 Yaitu X sama dengan 1 atau X sama dengan 4 Kemudian titik potong fungsinya dengan sumbu Y berdasarkan gambar Perhatikan lihat di daerah sumbu Y-nya Ya yang titik X-nya 0 Betul Berarti berapa titik potong fungsi FX sama dengan negatif X kuadrat plus 5X kurang 4 dengan sumbu Y Yaitu 0, negatif 4 Contoh selanjutnya adalah contoh soal jika diketahui rumus fungsinya saja Nah perhatikan contoh berikut ini Diketahui fungsi FX sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3 Tentukan pembuat 0 fungsinya dan titik potong dengan sumbu Y-nya Dari soal ini tidak ada grafiknya Sebenarnya bisa saja Kalian bisa membuat grafiknya dulu Kemudian berdasarkan grafik tersebut Tentukan pembuat 0 fungsi dan titik potongnya dengan sumbu Y Namun biar kita tidak perlu menggambar terlebih dahulu Kita bisa menggunakan caranya ya Yaitu apa tadi? Ingat pembuat 0 fungsinya bisa kita tentukan dengan cara menyelesaikan persamaan kuadratnya Perhatikan pembahasannya Diketahui fungsi FX sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3 Kita tentukan dulu nilai koefisien X kuadratnya Koefisien B dan konstantannya Atau nilai A-nya Nilai A-nya yaitu koefisien X kuadratnya sama dengan 1 Nilai B-nya atau koefisien X-nya sama dengan negatif 4 Dan konstantannya sama dengan 3 Pembuat 0 fungsi Yaitu yang menyebabkan FX-nya sama dengan 0 Kita akan mencari nilai X yang menyebabkan FX-nya sama dengan 0 Kita tulis Berarti kita jadikan FX-nya sama dengan 0 Berarti X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan 0 Masih ingatkah cara menyelesaikannya? Kali ini kita akan menggunakan cara pemfaktoran Ingat? Dikalikan 2 bilangan dikalikan hasilnya 3 Dan bila dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 4 Maka kita cari dulu perkalian 3 yang mungkin Yang pertama adalah 1 x 3 Positif 1 x positif 3 Kemungkinan yang kedua adalah negatif 1 x negatif 3 Kira-kira kedua bilangan ini yang memenuhi penjumlahan Jika dijumlahkan hasilnya negatif 4 yang mana? Ya, yaitu Negatif 1 dan negatif 3 Setelah tahu dua bilangan tersebut Maka kita lanjutkan kembali pemfaktorannya Sehingga diperoleh X kurang 1 dikalikan dengan X kurang 3 sama dengan 0 Kemungkinan pertamanya adalah X kurang 1 sama dengan 0 Diperoleh X-nya sama dengan 1 Atau kemungkinan keduanya yaitu X kurang 3 sama dengan 0 Diperoleh X-nya sama dengan 3 Nah, inilah nilai X yang menjadikan pembuat 0 fungsi Yaitu X sama dengan 1 atau X sama dengan 3 Selanjutnya kita akan mencari titik potong dengan sumbu Y Yaitu 0,C Titik potong dengan sumbu Y Dimana C-nya ini adalah konstanta dari fungsi tersebut Diperoleh 0,3 Nah, disini kalian perhatikan C-nya 3 Titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,3 Demikianlah pembahasan materi pada video kali ini Agar kalian lebih memahami lagi materi kali ini Yuk kerjakan evaluasi fungsi kuadrat bagian kedua Yang sudah ibu lampirkan di deskripsi video ini Jika kalian mengalami kesulitan Kalian bisa menghubungi nomor kontak yang juga ibu lampirkan di deskripsi video ini Terima kasih atas perhatian kalian semua Tetap semangat belajar Tetap sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton